Halo anak-anak selamat pagi Ya saya percaya kalian tetap sehat-sehat di rumah ya Nah ketemu lagi dengan teacher Calvin Sekarang kita akan belajar tentang tubuhku anukrah Tuhan Nah sebelum memulai pelajaran kita akan mau bernyanyi dulu Kita mau bernyanyi lagu Nah ini ya lagunya adalah Bapak Ku Datang Padamu Oke kita nyanyi bersama Bapak Ku Datang Padamu Bapak Ku Datang Padamu Naikkan ucapkan syukur Bapak Ku Datang Padamu Kita bersyukur Karena Tuhan memberi kita tubuh yang sehat Kita nyanyi sekali lagi Bapak Ku Datang Padamu Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas Atas kebaikan Tuhan Atas kebaikan Tuhan 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 menciptakan manusia dengan unik Tuhan Tuhan sudah menciptakan kita Tuhan sudah menciptakan kita Sehingga kita adalah anugerah Tuhan Tuhan menciptakan kita dengan begitu unik Seperti minggu lalu Seperti minggu lalu Teacher sudah Kasih tahu Tentang Manusia adalah Ciptaan yang paling mulia Yang paling unik Nah inilah alasan Kita Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai ciptaan yang unik Nah Ada yang ganteng Ada yang tinggi Ada yang pendek Ada yang gemuk Ada yang kurus Nah Berbagai suku Dimana saja Ya Tuhan Ciptakan kita dengan begitu unik Ya Nah Coba lihat di sini Ya Ada Laki-laki Ya Ada juga di tengahnya laki-laki Ada Juga perempuan Ya Sangat unik Yang Ini Dia Rambutnya Panjang Lalu kemudian yang di tengah juga Rambutnya pendek Begitu juga di sebelahnya Ya Itulah yang membuat kita Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tubuh kita adalah anugerah Tuhan Tuhan yang menciptakan kita Ya Tuhan menciptakan kita dengan begitu unik Bagus Baik Ya Kalau kita melihat pada hari yang keenam minggu lalu Tuhan menciptakan kita dengan sempurna Ya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan sempurna Ya Tuhan menciptakan dengan begitu banyak anggota tubuh Nah Sekarang Bagaimana kita tahu lagi Kitaanlah Adalah Ciptaan yang Yang unik Ya Bagaimana kita mengatakan Aku adalah Tubuhku adalah Anugerah Tuhan Nah Bagaimana Coba kita lihat Nah Ini dia Bagaimana kita Tahu Tubuh kita adalah anugerah Tuhan Tuhan memberikan kita tiga bagian tubuh Ayo Coba perhatikan disini Tiga bagian tubuh Tuhan Ciptakan kita Sehingga Kita mengatakan bahwa Tubuhku adalah anugerah Tuhan Yang begitu Bagus Ya Nah Ada tiga bagian Ya Tubuh kita Tubuh bagian atas adalah Ini dia Ada rambut Ada muka Ada mata Ada hidung Ada telinga Ya Ada gigi Ya Nah Sekarang Tubuh bagian tengah Tubuh bagian tengah Ya itu Ada perut Ya Ada tangan Ada jari-jarinya Ya Oke Kemudian Tubuh bagian bawah Ada lutut Ya Ada kaki Ya Ya Ini ada pahanya Jadi ini bagian bawah Sehingga kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita dengan begitu unik Ya Dia menciptakan kita dengan tiga bagian ini Dan kita percaya bahwa semua bagian tubuh ini Yang Tuhan ciptakan Sangat bermanfaat Ya Ada Rambut Ya Rambut melindungi kita dari Misalnya kalau ada debu Masuk ke rambut dulu Nanti kalau pas mandi baru dikramas Ya Misalnya ada Mata Ya Mata kita untuk bisa melihat teman Ya Bisa melihat teman-teman kita Metu 1 Metu 2 Metu 3 Gitu Ada mulut Yang bisa bermanfaat Bisa makan Menikmati makanan Bisa makan nasi Makan jeruk Bawa-buahan Ya Nah Kemudian Di bagian Tengah Ada tangan Untuk bisa bertepu tangan Ya Untuk bisa Ambil makanan Untuk bisa menulis Nah itu sebuah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa Nah sekarang Tubuh bagian bawah Nah tubuh bagian bawah Kita pakai kaki Untuk bisa berjalan Untuk bisa Kalau Ada bola Bisa kita tendang bola Bermain bola Ya Oke Nah Inilah yang menjadi alasan bahwa Tubuhku adalah anugerah Tuhan Semuanya bermanfaat Ya Kemudian juga untuk memuliakan Tuhan Oke Nah sekarang Kita lihat Bagaimana Tuhan Peduli pada Kita Karena kita Tubuh kita adalah anugerah Tuhan Yang pertama Ya Kita melihat Tuhan Yesus memberikan Contoh Yang baik Ya Tuhan Yesus berpeduli pada Setiap kita Yaitu Ini dia Menyembuhkan Menyembuhkan orang Buta Menyembuhkan Orang yang Tuli Menyembuhkan Orang yang Bisu Yang tidak bisa ngomong Gitu ya Menyembuhkan Orang yang Lumpuh Yang tidak bisa berjalan Mengasihi orang Yang kesusahan Nah inilah contoh Tuhan Yesus Mengasihi Tubuh kita Nah Tuhan Yesus Tidak Ingin kita Tidak Bermanfaat Bagi orang lain Sehingga Inilah Menjadi contoh Yang baik Bagi anak-anak Bahwa Tuhan Yesus Sudah memberikan Kasihnya Bagi kita Ya Bagaimana dia Memperhatikan Setiap orang Menyatakan Muksizatnya Ya Menyatakan Kuasanya Sehingga Kita bersyukur Oh iya Aku Bersyukur Karena Aku Tubuhku Anugerah Tuhan Seperti Orang-orang yang Buta ini nak Seperti orang buta Ketika Tuhan Yesus Menyembuh dia Menyembuhkan dia Oh dia bersyukur Tubuhku Anugerah Tuhan Nah Anugerah Tuhan Itu Adalah pemberian Tuhan Kasih Tuhan Ya Seperti Kamu sekarang Kamu bisa Menulis Itu sudah Anugerah Tuhan Karena Tuhan Memberikan Kekuatan Pada tanganmu Bisa menulis Ya Memberikan Kekuatan Pada matamu Bisa melihat Itu sudah Anugerah Tuhan Ya Oke Kemudian Yang bisu juga Tidak bisa Bicara Tuhan juga Memberikan Anugerah Pada dia Sehingga Dia bisa Bicara Nah Ini adalah Satu Contoh Bagaimana Tuhan peduli Pada kita Ya Sehingga kita Bisa mengatakan Tubuhku Hidupku Adalah Anugerah Tuhan Gitu ya Nah Kemudian Juga Mengasihi Orang yang Kesusahan Nah Orang yang Kesusahan Yang Dia Tidak Punya Apa-apa Tuhan Yesus Juga Mengasihi Mereka Supaya Tidak Sakit-sakitan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menguatkan Dia Sama juga Menguatkan Papa Mama kita Di rumah Ya Menguatkan Papa Mama kita Untuk bekerja Itu juga sudah Anugerah Tuhan Ya Pemberian Tuhan Kekuatan Daripada Tuhan Ya Oke Nah Sekarang Bagaimana Anugerah Tuhan Pemberian Tuhan Itu sangat Betul-betul Besar Bagi kehidupan Kita Seperti Memberi Pelajaran Yang baik Terhadap Murid-muridnya Dan semua Orang Yang ada Pada saat itu Tuhan Yesus Memberikan contoh ini Memberikan contoh Kepada Murid-muridnya Dia Mengajari Murid-muridnya Daripada Yang Dari yang tidak tahu Menjadi tahu Murid-muridnya Nah Tuhan Yesus Mengasihi Pikiran Murid-muridnya Mengasihi Pikiran Orang-orang Banyak Supaya Supaya Pikiran orang Itu Pikiran Murid-muridnya Bisa terisi Pelajaran Pelajaran yang Baik Nah Itu Ketika Pikirannya sudah Bagus Bisa mengatakan Wah Aku bisa berpikir Karena anugerah Tuhan Anak-anak Begitu Kamu juga Bisa berpikir Kamu Bisa berjalan Kamu Bisa melakukan Apa saja Itu Sudah anugerah Tuhan Kamu Bisa memuliakan Tuhan Itu Karena anugerah Tuhan Kamu Bisa berdoa Itu adalah Anugerah Tuhan Ya Yang Tuhan Berikan Bagi kamu Kamu Bisa memuliakan Tuhan Bisa menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kamu Itu karena Anugerah Tuhan Tuhan Berikan kepada Kamu Ya Sehingga Murid-murid ini pun Mereka Mengatakan bahwa Ini Sesuatu Yang Sangat Bermanfaat Bermanfaat Anugerah Tuhan Yesus Yang sudah Diberikan kepada Saya Kepada semua orang juga Ya Diisi pikiran kita Dengan Pelajaran yang baik Itu adalah Anugerah Tuhan Pemberian Tuhan Ya Nah sekarang Kita melihat contoh Di dalam perjanjian lama Seperti Musa Musa Pada saat itu Ya Keluaran 4 ayat 11 Itu Musa sedang Mengalami Seperti Tidak Punya Kekuatan Sehingga Tuhan Menyuruh Dia Supaya Bisa Melakukan sesuatu Nah Tuhan Nyatakan Dirinya Kepada Musa Supaya Musa tahu bahwa Hidupnya Adalah Anugerah Tuhan Kalau Kalau Musa sudah Kuat Kalau Musa sudah Ditolong Oleh Tuhan Maka dia Harus bisa Mengatakan Kekuatan Tuhan yang Saya Pakai Saya Bisa Melakukan Ini dan itu Itu karena Pemberian Tuhan Karena Anugerah Tuhan Nah ini dia Keluaran 4 ayat 11 Tetapi Tuhan Berfirman Kepadanya Siapakah Yang membuat Lidah manusia Siapakah Yang membuat Orang bisu Atau Tuli Membuat Orang melihat Atau buta Bukankah Aku Yakni Tuhan Nah ini Yang jadi Dasar Bagaimana Kita Melihat Karya Tuhan Melihat kuasa Tuhan Dalam hidup Kita Ya Dia Memberikan Kekuatan Kepada Musa Sehingga Musa Pada saat itu Tidak lagi Merasa Aku tidak Mampu Tuhan Menyuruhnya Untuk menjadi Pemimpin Bangsa Israel Untuk Memimpin Bangsa Israel Keluar dari Tanah Mesir Dari Tanah Perbudakan Sehingga Tuhan Pakai Musa Tuhan Pakai Tubuh Musa Sehingga Musa Pada akhirnya Semua yang Aku lakukan Adalah Anugrah Tuhan Nah Keluaran 4 ayat 12 Oleh sebab itu Pergilah Aku akan Menyertai Lidahmu Dan mengajar Engkau Apa yang harus Kau katakan Nah Disinilah Tuhan Tegaskan Kepada Musa Bahwa Tuhan Tidak akan pernah Meninggalka Musa Anugrah Anugrah itu Menyertai Dia Kasih Pemberian Tuhan itu Menyertai Musa Sehingga dia bisa Melakukan Apa yang Tuhan Perintahkan Begitu juga Kepada kita Anak-anak Ya Ketika teacher Nanti teacher Calvin menyuruh Kamu untuk mengerjakan tugas Itu Kamu bisa Kerjakan Itu karena Tuhan Sudah berikan Kamu Kekuatan Tuhan sudah Berikan kamu Kesehatan Kamu bisa Menulis Kamu bisa Berpikir Kamu bisa Baca Karena Tuhan Menolong Mungkin papa mamamu Mungkin teacher mu Untuk bantu kamu Bisa Menulis Membaca Bernyanyi Bisa Bicara sama Teman Nah itu karena Anugrah Tuhan Oke Apa pelajaran Buat anak-anak Ya Ini pelajarannya Pelajaran Buat kalian Pada hari ini Ternyata Tubuh kita Itu adalah Anugrah Tuhan Ya Kita tidak bisa Mengatakan yang lain Kita adalah Anugrah Tuhan Pemberian Tuhan Tubuh kita Harus kita Jaga Karena kita Tubuh kita Anugrah Tuhan Yang luar biasa Harus kita Jaga Anak-anak Ya Harus kita jaga Kita tidak Buat dia Melakukan yang Jahat Kita tidak Buat dia Melawan papa mama Tidak Kita harus Nurut papa mama Kita harus Hormati papa mama Kita harus Berdoa setiap Hari Ya Oke Kemudian tubuh kita Untuk memuliakan Tuhan Memuji Tuhan Pada waktu Worship Ya Mungkin hari Kamis nanti ya Worship Disitu Kamu harus Menjadikan Tubuh kamu Sebagai anugrah Tuhan Memuliakan Tuhan Memuji-muji Tuhan Berdoa dengan baik Dengan sungguh-sungguh Ya Tidak boleh ribut Karena kita Tubuh kita Anugrah Tuhan Kita juga harus Mengasih keluarga Mengasih Papa mama Teman Kakak adik Ya Kamu harus mengasih Karena kamu Sudah diberikan Anugrah Tuhan Kita juga harus Mengasih orang lain Ya Nah ini saja Yang menjadi pembelajaran Buat kalian Buat kita Semua anak-anak Dan Sekali lagi Tuhan memberkati kalian Jaga kesehatan Dan Tuhan juga memberkati Papa mama di rumah Ya Supaya Tetap kuat Dan Bisa bekerja Bisa merawat kalian dengan Baik Ya Oke Nah Sekarang Tugasnya Tugasnya Kamu nanti akan Kerjakan Masih pembelajaran satu Karena kemarin Ketinggalan ya Jadi Kamu harus kerjakan ini Mengerjakan halaman 8 Yaitu Memasang Gambar Dan kata Nanti kamu Tarik Tulis Tarik Garis Kata mana Dia yang cocok Ya Begitu Kemudian Mengisi tabel pada halaman 9 Sampai 10 Jadi Mengenai ini Adalah Tentang Bagaimana kamu bersyukur Kepada Tuhan Ya Bagaimana kamu bersyukur Kepada Tuhan Ya Jadi Kamu isi tabel itu Oke Kemudian Tugas difoto Dan dikirim Via WA Ke Teacher Calvin Jadi Itu saja Anak-anak Tuhan Yesus Memberkati Kamu Semuanya Oke Kita berdoa ya Tuhan Kami bersyukur Kami sudah belajar Dan biarlah Pembelajaran ini Boleh Memberkati kami Dan kami Semakin hari Semakin Memuliakan Tuhan Karena kami adalah Anugerah Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke Oke ya Salam semuanya Salam semuanya Terima kasih